Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera balik Kita semua Berjumpa lagi dengan saya Supyani Pada pelatihan online e-guru Membuat, merubah Karya tulis ilmiah menjadi buku populer Kita tidak terasa Sudah sampai di pertemuan lima ya Bapak Ibu Oke Kata Pak Mario Teguh Anda belum disebut menemukan Tujuan hidup Anda yang sebenarnya Jika orang lain Tidak bisa merasakannya Dalam ketetapan Pandangan mata Anda Dalam kejelasan bicara Dan dalam ketegasan Langkah serta dalam Kekuatan dari alasan-alasan Anda Jadi orang bisa Melihat tujuan kita itu Kalau Dari Gaya Bicara kita Dari Tata panmata kita Dari Ketegasan Langkah kita itu Sudah akan kelihatan Seperti itu Jadi Kita masuk Ke pertemuan yang kelima Yaitu Tips menerbitkan buku Baik Seperti kita ketahui Bahwa Kita akan Mengenal dulu Jenis-jenis Penerbitan Jadi penerbit ada dua jenis Yaitu penerbit mayor Dan penerbit minor Apa itu penerbit mayor Baik Penerbit mayor Itu adalah Penerbit Kalau orang itu mengatakan Penerbit besar lah Seperti itu Jadi Ciri-cirinya Yang pertama Memiliki jaringan marketing Yang luas Yang kedua Memiliki percatakan sendiri Kemudian yang ketiga Daya dukung sumber dana Atau permodalannya Dan daya sumber Yang lainnya Tidak sedikit Artinya Mayor itu berarti besar ya Penerbit besar Jadi Mereka akan Punya model yang besar Karena punya ya tadi Cetakan Punya percatakan sendiri Marketing Penjualannya juga besar Seperti itu Jadi Apa saja Yang syarat Naskah kita Supaya dapat Diterima Di penerbit mayor Yang pertama Naskah kita harus Berkualitas Kemudian yang kedua Terpenuhi syarat-syarat Yang lainnya Seperti surat pengantar Nasta utuh Daftar isi Atau kadang-kadang Cuma minta daftar isi Dan tingkasan Naskah saja Kemudian Yang ketiga Yang perlu Banget nih Kita harus Sabar Karena Untuk Bisa masuk Ke penerbit mayor Itu bukanlah mudah Jadi kita harus Betul-betul Ekstra sabar Kemudian Yang selanjutnya Adalah Apa sih Kelebihannya Penerbit mayor Jadi Kelebihan Penerbit mayor Yang pertama Biaya percatakan Ditanggung oleh penerbit Jadi kita tidak Pusing lagi Memikirkan Biaya penerbitan Kemudian yang kedua Jaringan distribusinya Luas Makanya Kalau kita sudah Buku kita terbit Di penerbit mayor Kita akan Aman Yang jual mereka Kita sudah tidak Memikirkan pasar langsung Kemudian Karena Untuk masuk Ke penerbit mayor Itu sulit Ya Jadi Kalau kita tidak bisa Masuk ke penerbit mayor Naskah kita diterima Di penerbit mayor Kita sudah dianggap Sebagai penulis Yang berkualitas Oleh pembaca Seperti itu Jadi Yang keempat Secara otomatis Nama penulis Akan terkomosikan Seperti itu Jadi Kalau kita sudah Bisa diterima Di penerbit mayor Tadi Secara tidak langsung Nama kita akan Melunik A Oh Sudah terkenal A Misalnya Oh bagus Tulisan si A Masuk Kalau penerbit ini A Seperti itu Jadi Selanjutnya Selanjutnya Adalah Setiap Segala sesuatu Pasti ada kelemahan Dan ada Kelebihan dan kelemahannya Jadi kelemahan penerbit mayor Itu apa Naskah yang diterbitkan Lumayan banyak Jadi kita harus Super sabar Menunggu antrian Proses yang Prosesnya Dibutuhkan Proses yang dibutuhkan Itu lama Tadi Ya tadi Harus ekstra sabar Oke Kemudian Belum tentu Naskah yang sudah Kirim Yang sudah kita kirim Itu diterima Atau diterbitkan Seperti itu Jadi Royalty-nya kecil Mengingat penulis Tidak ikut menanggung Biaya apapun Oke Jadi Mengingat Kemukes Kalau untuk Salah-salah Ini Trend menjadi penulis Itu sudah lumayan Jadi Kalau kita penulis Baru kan Sulit ya Untuk bisa diterbit Di penerbit mayor Makanya Ada yang namanya Penerbit minor Atau inti Atau Safe publishing Jadi Apa itu Safe publishing Atau penerbit minor Jadi penerbit minor Itu penerbit Yang Ya minor Berarti kecil Penerbit itu Dikeolah secara mandiri Jadi Karena itu Mandiri Jadi tidak semua Penerbit ini Memiliki perangkat cetak Ada yang punya perangkat cetak Tapi tidak semuanya Memiliki perangkat cetak Memiliki Visi yang kuat Untuk berkembang Jadi masih posisinya Arah berkembang Menuju ke penerbit mayor Oke Next kita lanjut Yaitu Kelebihannya Ya Kelebihan dari penerbit minor ini Yang pertama Proses cepat Penulis bebas Menentukan Atau memilih Jumlah cetak Mau berapa Mau 10 Mau sekian Mau sekian Itu tergantung Jadi itu ada Biasanya Kalau kita Penerbit minor Kita akan diberikan Kenapa Kita dibebas Meniliki biaya cetak Karena Biaya cetak itu Ditenggung oleh Si penulis Kemudian penulis Dapat menjual Bukunya sendiri Dengan harga Yang telah ditentukannya Sendiri Jadi Sudah kita tulis sendiri Kita cetak Pake biaya cetak Kita sendiri Kemudian Mau kita jual sendiri Keuntungan untuk kita sendiri Itu untungnya Kemudian Naskah pasti diterima Sepanjang tidak bertentangan Dengan sarah dan urma Jadi Jangan khawatir Jangan raku Bapak ibu Naskahnya tidak terbit Terbit Kalau kita tidak terbitkan Bisa kita terbitkan Di penerbit minor Nah jadi Tadi Asalkan tidak bertentangan Dengan sarah dan urma Insya Allah terbit Tapi tadi konsekuensinya Biaya penerbitan Dibebankan ke kita Ke penulis Oke next Kelemahannya Ya tadi tidak punya Jaringan marketing Makanya kita harus Jualan sendiri Kemudian Perlu seleksi Selektif dalam memilih Penerbit ini Oke Itu saja Pertemuan kita Di Pelatihan Membuat Mengubah Makalah Apa Karya tulis ilmiah Menjadi Buku Mudah-mudahan Sedikit ilmiah Sudah kita pelajari bersama Dapat bermanfaat Kurang dan lebih Saya mohon maaf Saya akhiri Wabilahitavid Waduhidaya Assalamualaikum Wawarillahi wabarakatuh Selamat menikmati